Ya, jadi terkait dengan penyelesaian gedung parkir ini, tentu saya selaku rektor Universitas Dayana mengucapkan puji syukur, kepada Tuhan Yang Maha Kuasai desang yang widiwasa, karena dengan selesainya bangunan ini, kita dapat memberikan solusi terhadap permasalahan parkir yang selama ini terjadi di kampus Universitas Dayana, khususnya yang ada di kampus Sudirman ini. Dan ini tentu tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak, mulai dari konstruksi ketika masa kepemimpinan Bapak Pro Bakte selaku rektor sudah dibuat konstruksinya, dan sempat terhenti karena masalah anggaran dan juga syukur di tahun ini kita bisa menyelesaikan, tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik itu para PPK, pejabat pemegang komitmen, juga rekanan, sehingga apa yang direncanakan bisa selesai tepat waktu di akhir tahun 2019 ini. Jadi karena ini bangunan sudah selesai dan sudah siap pakai, kita akan operasionalkan awal tahun 2020 ini ya, dan sambil mempersiapkan kita akan kelola dengan pihak ketiga ya, sehingga betul-betul memberikan solusi terhadap permasalahan parkir yang ada selama ini ya. Terima kasih.